Nonton kawan Kemarin yang berakhir dengan skor 3 1. Untuk kekalahan merah putih Debut Luis Mila bersama Timnas Indonesia berakhir mengecewakan Pasas telasa, tanggal 21 Maret tahun 2017 kemarin Timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2017 Menyerah dari Myanmar 1-3 di Stadion Pakansari, Bogor Ahmad Nur Hadianto, penyerang Indonesia Memang sempat membuat pendukung Indonesia di Pakansari bergemuruh hebat Menyambut umpan silang terukur dari sadil Ramdhani Tandukan Nur Hadianto berhasil membuat Indonesia unggul terlebih dahulu pada menit ke-21 Namun sayang, keunggulan tersebut tak bertahan lama Pada menit ke-34 Mg Megalwin Pemain yang ikut ambil bagian saat Myanmar tampil di Piala Dunia U20 pada tahun 2015 berhasil menyamakan kedudukan Setelah berhasil melewati Diki Indriana, keeper Indonesia Tendangan mendatar Mg Megalwin gagal diblok oleh pemain-pemain belakang Indonesia Di babak kedua, dengan bermodalkan hasil imbang di babak pertama, kedua tim terus adu serangan Indonesia mendapatkan beberapa peluang bagus, pun demikian dengan Myanmar Meski begitu, karena buruknya organisasi pertahanan Indonesia Myanmar tampak lebih berbahaya daripada Indonesia Hasilnya, Myanmar pun berhasil menambah 2 gol melalui tendangan penalti Kiaw Koko pada menit Ke-73 dan melalui sontekan situ Aung menjelang laga bubar Hasil buruk ini kemudian mengecewakan banyak orang, tak terkecuali bagi Luis Mila Menariknya, mantan pelatih timnas Spanyol U21 tersebut justru menyayangkan bagaimana cara Timnas bermain Dalam pertandingan tersebut cara bermain yang diinginkan Mila tidak mampu Diterapkan dengan baik oleh anak asuhnya Saya ajarkan segalanya semua yang harus dilakukan seperti melepaskan tendangan jarak jauh Umpan silang atau umpan terobosan, namun itu di luar lapangan Ketika di dalam lapangan, maka itu adalah keputusan pemain Begitu kata Mila Lalu, apa saja yang dapat dipelajari dari pertandingan melawan Myanmar yang berakhir dengan Kekalahan itu Pertama, kombinasi umpan Indonesia tak berjalan maksimal Di babak pertama, terutama di menit-menit awal Indonesia berhasil menyulitkan pertahanan Myanmar Meski kalah jauh dalam pengusahaan bola, 37% berbanding 63% Indonesia mampu bermain efektif dengan mengandalkan kecepatan Febri Haryadi dan Sadil Ramdhani Di kedua sisi lapangan Pendekatannya seperti ini Indonesia melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang Dan saat pemain-pemain Indonesia menguasai bola Setelah melakukan kombinasi umpan-umpan pendek seperlunya Lini tengah Indonesia segera memberikan umpan panjang ke kedua sisi lapangan Gol pertama Indonesia yang dicetak Nur Hadianto pun berawal dari skema bermain seperti itu Sayangnya, meski lebih baik dalam penguasaan bola Pendekatan seperti itu gagal diterapkan Indonesia di sepanjang babak kedua Selain karena pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Myanmar Yang mengakibatkan pemain-pemain Indonesia sering memainkan bola-bola lambung Pemain-pemain belakang dan tengah Indonesia juga sering terlalu lama menahan bola Kombinasi umpan-umpan pendek seperlunya yang diakhiri dengan Umpan panjang ke sisi lapangan Lagi terlihat pemain-pemain yang tak berkembang kemudian lebih gampang dan mengantisipasi segera Dan dilakukan saat pemain Indonesia Jika di bapak pertama Indonesia mampu menciptakan hidup luar Indonesia lebih berhasil menciptakan dua penguasa tambahan di sepanjang babak kedua Kedua, pertahanan bagus Indonesia mampu menahan suara sekaligus Formasi panggung Pemain-pemain 3, tapi diterapkan pemilih Semua membuat Indonesia dapat melakukan high pressing Dan memainkan garis pertanyaan tinggi Pada awal langkah, dua pengetetan tersebut tampak lancar diterapkan oleh pemain Indonesia sepertinya melakukan pemain-pemain depan Yang memilih, saat dilakukan dan memilih hati-hati Dan belum jauh melakukan tekanan secara terobresif Ini karena Indonesia ternyata sikap dalam pemain-pemain Dan sempatnya memilih hati-hati Indonesia sayangnya hal tersebut mencari langsung selamat Setelah itu, cara bertahan Indonesia tampak beranakan Jarak rapatan ini sudah lebih terlihat Limpi tengah Indonesia juga mulai udang Dalam memberikan penduduk dan penduduk dan penduduk Pertanyaan, jisirnya Limpi nasib ini di latar Indonesia menjadi kacau bawang Gets, tetapi lagi tidak kita lihat lagi Limpi itu rakam tinggal Indonesia bahkan kami Ketinggian memainkan garis tanaman berlindung Positif rapatan akan terlalu sering terhadapan Langsung dan berlindung Yang terangnya Pasirnya, pola langsung di depan dan di sisi luar Penahaman Indonesia Terutama, yang marah untuk dari berdiri bebas Positif rapatan akan terlalu sering terhadap Indonesia terlalu aktif saat berkurang, pada bagian semua, Indonesia sering terlambat berikan dengan saat di Indonesia, sedang melakukan serangan, hal ini terjadi salah satunya, yang akan melakukan pemain depan di notisya, terutama satu orang dan negara yang berdiri hariannya, sering terlalu cepat dan melakukan serangan, namun jika kedua, Indonesia terlalu aktif dan keseluruhan, masalah dikumpulkan dari dunia kekuasaan Indonesia melakukan serangan sebenarnya mendapat diatasnya, yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa diri perubahan Indonesia terlalu aktif saat di Indonesia melakukan serangan, karena pendekatan kandik yang dilakukan oleh polisnya, karakternya berlihat Yadi dan Sadil Ramdhan ini menjadi penyebabnya, dan pembersi kemarin tidak kesakit, posisi yang biasanya dikumpulkan dari infektif dan pada musik sisi lapangan, pemain sempatnya tinggal di dunia masak, melakukan pergerakan diagonal ke arah potangnya tampil, dengan kedekatan seperti itu, kembangannya yang di belakangnya mempunyai ruang terbuka, sisi lapangan yang terbuka, sebelumnya, sihirnya, dengan kesayang seperti itu, mereka berkumpul dan senang mengusir lapangan itu, kemudian melakukan panjelkan, menotakkan langkah lawan, selain itu, mereka juga sering terlalu lama dan memasai diri, berdasarkan karakter kedua pemain masker, di web pelotak Indonesia itu, banyak peluang dari prisma, dan mereka juga tidak, keberingkannya cukup signifikan, jika tetap memaksa bentuk maju, sedepat padahal dalam peluang sehingga, hingga disambung, peluang senang sudah juga mempunyai kemenangan masak, pasang menyerang, keempat, pasang mencari kendala, pemain-pemain tim akselitasi, dan mempunyai waktu lama untuk bersiapkan diri, menjalankan tanggungan melakukan diri, mereka hanya mempunyai, beberapa tahun, pemain-pemain tim akselitasi, dihimpinkan oleh Indonesia, salahnya, pemain-pemainnya, dan berlatih bersama ini, sedangkan, pemain-pemain Indonesia juga gagal memahami, gaya peluang yang menyerang, dan melakukan asfaknya, dalam pertandingan, orang yang menyerang, buruknya takas ini, menyerang ke pertandingan Indonesia, dan kurangnya kekumpulan, dari Indonesia, saat Indonesia memakai serangan, dengan cepat sedikit banyak di menghargai, oleh Stamina Pemain Indonesia, yang menjawabkan, dalam pasi bertahan, depresi, dan konsentrasi, dan konsentrasi, terlalu lama kembali, Stamina yang menghubungi, dan dalam pasi menyerang, serah kecepatan, inginkan dilajibkan, dan berhubungi secara maksimal, tanpa Stamina yang baik, dan dirinya Stamina Pemain, Pemain Indonesia, dia mengatakan, yang akan sedikit mencari solusi, bagaimana, itu ditargetkan, terakhir dari Indonesia, pada tahun 2017, dan tanpa Stamina, menghubungi target tersebut, kemungkinan besar-besar, dan dirinya, untuk membahas, dan menarik untuk mencari solusi,